Shalom, God is good all the time, Tuhan selalu baik setiap saat dan dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Ada satu kata yaitu haleluya yang dibuat menjadi lagu dan lagunya gak sulit ya kita nyanyikan ya bersama-sama sebelum nanti kita baca sebuah tinggian firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ada satu hal yang menarik waktu kita mau baca firman Tuhan. Kalau kita punya kesempatan untuk menyanyi satu dua lagu, atau satu dua paragraf, atau satu pujian. Atau seperti lagu tadi, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yang terjadi beberapa lagu termasuk lagu tersebut tadi ya Itu membuat hati kita teduh ya Kalau hati kita teduh itu frekuensi di otak kita turun ya Jadi cenderung untuk tenang Dan saat seperti itu kalau kita baca firman Tuhan Kita bisa banyak dapat pengertian-pengertian baru Jadi memang biasanya paling bagus itu baca firman Tuhan Ketika pagi, ketika teduh sendirian Ketika pikiran kita gak terlalu aktif ya Jadi tenang, itu yang namanya merenungkan ya Jadi kita baca pelan-pelan Kemudian kita berdiam diri Lalu nanti kita akan dapat pengertian demi pengertian Itu beda seperti baca koran misalnya ya Atau belajar matematik misalnya Beda Tapi kalau baca firman Tuhan itu kita merenungkan Tentu ada baca yang urut yang kita Mau gak mau kita harus baca ya Barangkali agak cepat Tapi ada membaca yang merenungkan Itu penting sekali Kali ini kita akan baca satu kisah yang sebenarnya cukup sering Ya diceritakan Yaitu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin Ya lukas 16 Coba ya kita baca kita lihat ya Mulai ad 20 Lukas 16 Orang kaya dan Lazarus yang miskin Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malekat-malekat ke pangkuan Abraham Ayat 23 Orang kaya itu juga mati lalu dikubur Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh dilihatnya Abraham Dan Lazarus duduk di pangkuannya Kemudian ayat 24 Lalu ia berseru katanya Bapak Abraham kasihanilah aku Suruhlah Lazarus Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita Selain daripada itu diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami Tidak dapat menyeberang Kata orang itu Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini Tetapi kata Abraham Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Kata Abraham kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga akan mau diyakinkan Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati Ya sampai disitu Nah Kalau kita baca ini ya Dari ayat yang 20 tadi Sebenarnya ada ayat 19 sebagai awalnya Yang dikatakan Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Orang kaya ini tidak dikenal namanya siapa Tapi ayat 20 yang kita baca tadi Dikatakan Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dari cerita ini Kisah ini Yang ditonjolkan adalah Ada seorang kaya Dan orang kaya ini Menikmati kemewahan Selama ia hidup di dunia ini Dia selalu berpakaian jubah ungu Nah itu lambang orang Orang kaya ya Orang yang berada Dan kain halus Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Lalu kemudian ada Lazarus Lazarus ini miskin Gak punya apa-apa Dan untuk makan pun dia berharap Dia dapat sisa-sisa Makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu Kemudian ketika kedua orang ini mati Yang Orang kaya itu Menderita di alam maut Sementara yang miskin ini Lazarus Dia dibawa oleh malaikat-malaikat Ke pangkuan Abraham Jadi Dari Cerita ini Seringkali Tanpa sadar Dalam alam bawah sadar kita Dan mungkin juga Sebagian dari kita itu Pernah diajarkan Atau dibawa pada pilihan Mending mana Ya Pilih yang mana Kalau jadi orang kaya Masuk neraka Masuk neraka Karena dikatakan disitu dia menderita Ya Di dalam Apa Alam maut Dan sampai dia minta Supaya Lazarus disuruh Menculupkan ujung jarinya Kedalam air Dan menyejukkan lidah Orang kaya itu Ya Orang kaya masuk neraka Atau pilih Lazarus Walaupun miskin Walaupun miskin Waktu di dunia Penuh borok Makan pun susah Tapi akhirnya masuk surga Bahkan judul perikub ini saja Sudah membawa kita Untuk berpikir seperti itu Lukas 16 Ya Mulai ayat yang ke-19 itu Ya Dikatakan Orang kaya dan Lazarus yang miskin Judulnya saja Sudah membawa kita Untuk melihat bahwa ada dua tokoh disitu Ya itu orang kaya Namanya gak dikenal Dia hidup mewah Dan orang kedua adalah Lazarus Yang miskin Jadi penekanannya disini Sehingga Selalu tanpa sadar Ya Sebagi-sebagian orang itu Dalam pikirannya itu Mikir gitu ya Kalau saya kaya Mungkin saya masuk neraka Tapi kalau saya miskin Saya bisa masuk surga Jadi Kadang-kadang ini menjadi satu Alasan gitu Untuk mengatakan Ah lebih baik gak punya apa-apa Yang penting masuk surga Tapi apakah betul demikian Ya Memang di Lukas 16 E22 Dikatakan kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh Malekat-malekat ke pangkuan Abraham Lalu Lukas 16 E23 Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara ia menderita Sengsara di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh Dilihatnya Abraham Dan Lazarus Duduk di pangkuannya Ayat 25 Tetapi Abraham berkata Anak ingatlah bahwa Engkau telah menerima segala yang baik Sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus Segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan Dan engkau sangat menderita Tidak diterangkan lebih jauh Kenapa Lazarus di pangkuan Abraham Atau ini menggambarkan surga Sementara orang kaya itu Menderita di alam maut Dan itu melambangkan neraka Tapi Lukas 16 E25 ini Kalau kita hanya baca sepintas Perkataan Abraham ini Sepertinya suatu pilihan Karena dikatakan Ingatlah Bahwa engkau telah menerima segala yang baik Sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan Dan engkau sangat menderita Sepertinya pilihannya begitu Kalau kamu sudah menerima yang baik Sewaktu hidupmu Maka nanti engkau akan menderita Di alam maut Sementara kalau engkau Sewaktu hidupmu Menerima segala yang buruk Maka nanti di alam kekekalan Engkau akan mendapat hiburan Apakah betul demikian? Coba kita baca lebih lanjut lagi Lukas 16 ayat 22 Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malekat-malekat Kepangkuan Abraham Ternyata ada tokoh ketiga Dalam cerita yang tadi kita baca Yang judulnya adalah Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin Sepertinya cuma ditonjolkan Tokoh dua orang ini Yaitu orang Kaya dan Lazarus yang Miskin Kita gak lihat bahwa disitu ada Abraham Nah Abraham ini memangku Lazarus yang Miskin Di kejadian 13 ayat 2 Dikatakan ada pun Abraham Itu namanya sebelum menjadi Abraham Sangat kaya Banyak ternak, perak, dan emasnya Dan kalau kita pelajari Abraham ini Yang kemudian namanya menjadi Abraham Adalah orang yang nurut sama Tuhan Tidak sempurna hidupnya Tapi dia dikenal sebagai sahabat Allah Dan dia berdoa, bernegosiasi dengan Tuhan Tentang jumlah orang benar Yang bisa menyelamatkan Sodom dan Gomorrah Sehingga tidak dimusnahkan Jadi Abraham ini ternyata Tidak hanya sangat kaya Tapi dia juga sahabat Allah Kejadian 24 Kalau kita baca ya Ayat 1 Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya Serta diberkati Tuhan dalam segala hal Jadi Abraham ini Ketika dia sudah tua Ini cerita waktu dia mau cari mantu ya Dia sudah tua dan lanjut umurnya Dan dia diberkati Tuhan dalam segala hal Jadi tuanya Abraham itu Ternyata juga sangat kaya Sangat diberkati Dia mencapai umur 175 tahun Pada masa itu memang usia manusia sangat lanjut Tapi tidak hanya itu Dia kaya Dia diberkati Beberapa tahun yang lalu Seringkali ini jadi perdebatannya Boleh gak orang Kristen atau anak Tuhan Atau pendeta itu kaya Boleh gak ya Karena kalau kita baca Kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin Maka yang kaya itu masuk neraka Tapi yang miskin masuk surga Tapi apakah betul demikian Ternyata tidak Abraham itu Bukan hanya masuk surga Dia memangkuk Lazarus Nah sekarang pertanyaannya Kenapa orang kaya itu masuk neraka Tapi Lazarus yang miskin masuk surga Apakah karena dia miskin Maka dia masuk surga Enggak juga Bertahun-tahun yang lalu Ada seorang hamba Tuhan Hamba Tuhan penginjil ya Pengajar Dan dia bagikan ini dalam satu seminar Saya gak lupa ya Momen itu Karena buat saya itu Menjawab pertanyaan Tentang kisah ini Dan Orang itu bilang Hamba Tuhan ini bilang begini ya Tahu gak kenapa Lazarus masuk surga Apakah karena dia miskin Bukan Lazarus itu masuk surga Karena namanya Lazarus Lalu kami nungguin maksudnya apa Terus dia cerita Arti Lazarus Nama Lazarus itu artinya Diselamatkan oleh Tuhan Jadi Lazarus ini masuk surga Karena diselamatkan oleh Tuhan Karena dia punya nama Dan namanya itu adalah Diselamatkan oleh Tuhan Sementara orang kaya Namanya pun tidak dikenal Jadi poinnya apa Kita bisa masuk surga Karena diselamatkan oleh Tuhan Nah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Yohana 1 ayat 12 berkata Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah Bukan karena kita kaya Atau karena kita miskin Atau karena kita menderita Maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah Bukan itu Tidak ada hubungannya Kita menjadi anak-anak Allah Karena kita percaya kepada Yesus Dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Entah kita itu sudah kaya Atau kita masih miskin Tapi pada waktu kita terima Tuhan Yesus Kita diangkat menjadi anak-anak Allah Lalu setelah menjadi anak-anak Allah Ada roh kudus yang dikirim kepada kita Mengajar kita Kita perlu belajar Belajar tentang hukum-hukum Tuhan Bagaimana hidup dalam tuntunan Tuhan Dan kita akan belajar bahwa Banyak di Alkitab Toko-toko Alkitab Orang-orang yang dekat dengan Tuhan Ternyata mereka sangat diberkati Abraham kaya Abraham punya anak namanya Ishak dan Ismail Ishak diberkati luar biasa Ismail itu anak yang lahir dari Hagar Tapi anak perjanjian adalah Ishak Dan Alkitab berkata Ishak diberkati luar biasa Dia pernah ada di satu daerah Dia menabur dan dalam tahun yang sama itu Dia menuain seratus kali lipat Karena dia diberkati Tuhan Dan dikatakan dia menjadi kaya Dan kian lama kian kaya Sehingga dia menjadi sangat kaya Di kejadian pasal 26 Dan Ishak juga termasuk orang yang takut akan Tuhan Kemudian Yaakub demikian juga Walaupun dia bekerja dia pernah ditipu oleh Laban pamannya sendiri Tapi dia diberkati luar biasa Kemudian Yusuf menjadi penguasa di Mesir Memang ada masa dia menjadi budak Dia dijual Dan dia mesti bekerja sebagai budak Tapi dia orang yang takut akan Tuhan Dan akhirnya step by step Karir dia naik Sampai puncaknya dia menjadi perdana menteri di Mesir Dia mengendalikan seluruh kekayaan Mesir Kita lihat bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang dekat dengan dia Kita baca mengenai Daud Daud juga pada awalnya Dia berkumpul dengan para pengikutnya Dikejar-kejar oleh Saul Dia sembunyi di Goa Adulam Dia tinggal di situ Ada empat orang pengikutnya Dan para pengikutnya ini orang-orang yang punya masalah Orang-orang yang dikejar-kejar hutang dan banyak masalah Tapi setelah bertahun-tahun Daud terus ikut Tuhan Akhirnya Daud menjadi raja Dan ketika dia menjadi raja Dia sangat diberkati Diberkati dan dia kayak luar biasa Dia mau bangun baik Allah Tapi Tuhan bilang jangan bukan engkau Nanti anakmu yang bangun Dan sebelum dia meninggal Dia kumpulkan semua harta yang diperlukan Untuk pembangunan baik suci Dan Alkitab mencatat begitu banyak Tidak hanya Daud Tapi para pengikutnya yang dulu dikejar-kejar hutang Dan segala macam persoalan Mereka juga menjadi orang-orang yang kaya Luar biasa Kemudian Salomo Salomo raja yang dikenal paling kaya Sangat kaya Nah kalau kita ngomong dengar kata kaya Berulang-ulang kayanya gak enak ya Sepertinya tanpa sadar di alam bahasa sadar kita ini Ada satu sikap untuk menentangnya Karena memang di perjanjian baru Dikatakan banyak hal Beberapa ayat ya Menentang orang kaya yang tanpa sadar Kekayanya itu menjadi jerat Dan itu yang tidak boleh Ada orang muda yang kaya Yang datang mau ikut Yesus Dan ketika Yesus bilang Jual segala hartamu Berikan kepada orang miskin Maka aku akan beroleh harta di surga Lalu orang muda itu pergi Dia gak berani lepaskan hartanya Lalu Tuhan bilang Sangat sukar orang kaya masuk Dalam kerajaan surga Lebih baik seekor unta masuk lubang jarum Daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga Lalu gempar semuanya Jadi tanpa sadar dalam pikiran kita Ya bagi sebagian orang Kaya itu sepertinya dosa Kayaknya Tuhan gak senang kalau kita kaya Lebih baik kita miskin Nanti kita masuk surga Padahal masuk surga itu Bukan karena kita kaya Atau karena kita miskin Tapi karena kita mengenal nama Yesus Yohannes 14 ayat 6 berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kita bisa masuk surga Karena kita kenal Yesus Bukan karena kita kaya Atau karena kita miskin Tidak hanya Daud Salomo di perjanjian lama Kita baca di perjanjian baru juga Banyak orang-orang kaya yang Tuhan pakai Untuk melayani dia Salah seorang muridnya disebut Yusuf dari Arimatea Dia seorang murid Tuhan Tapi dia juga seorang anggota majelis besar Kemudian dia orang yang sangat dihormati Dan kemudian dikatakan dia seorang yang kaya Justru karena posisi dia Dan karena dia punya kekayaan yang begitu besar Dia punya akses untuk ngomong pada Pilatus Dan dia bisa minta supaya mayat Yesus itu diturunkan Setelah Yesus disalibkan Dan kemudian Yusuf dari Arimatea ini membaringkan Yesus Dalam kubur yang masih baru Memang ada murid-murid yang lain Yang kalau kita baca sepintas Sepertinya mereka tidak punya apa-apa Simon Petrus dan yang lain-lain itu nelayan Lalu kita berpikir sepertinya Kalau jadi pengikut Tuhan Kita harus seperti itu Ya gak punya apa-apa Hidup mengandalkan Tuhan Betul Tapi apakah demikian Kalau kita pelajari Sebenarnya rasul-rasul itu juga belajar Bagaimana menjadi pengelola Kekayaan Tuhan Di kisah rasul kita lihat Bagaimana ketika gereja berkembang Diperlukan untuk orang-orang khusus Yang menangani diakonia Ada tujuh orang yang dipilih Kenapa? Karena begitu banyak harta Yang datang ketika orang diberkati Orang membawa persembahan Kepada para rasul ini Perlu dikelola Jadi kalau kita pelajari Bahkan Paulus juga Ya gak cukup waktunya Untuk melihat bagaimana Dia juga sangat diberkati Tapi kekayaan itu Tidak membuat dia terikat Pada kekayaan tersebut Tapi justru dipakai Seperti yang Tuhan mau Nah dari bacaan ini Kita melihat bahwa Abraham adalah orang yang kaya Dan hidup berkenan kepada Tuhan Lalu Paulus menulis Di Galatia pasal 3 Ayat 7 sampai dengan 9 Dia bilang Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman Mereka itulah anak-anak Abraham Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi Oleh karena iman Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham Olehmu segala bangsa akan diberkati Jadi mereka yang hidup dari iman Mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu Jadi waktu kita percaya pada Tuhan Yesus Paulus juga mengatakan di suratnya yang lain Bahwa kita ini adalah anak-anak Abraham Atau keturunan Abraham Yang berhak menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham Tentu tidak hanya kekayaan secara materi Banyak hal yang Tuhan sediakan Bagi orang yang mau mengikut dia Tapi poinnya adalah Keselamatan itu bukan karena soal kaya Atau soal miskin kita di dunia ini Tapi soal percaya kepada Yesus Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah Setelah itu kita belajar untuk bertumbuh Supaya apa yang Tuhan rancangkan itu Dalam hidup kita boleh jadi Pertanyaan selanjutnya Apakah orang semakin kaya Menunjukkan bahwa dia adalah orang yang semakin beriman Tidak juga ya Karena ukuran kekayaan untuk masing-masing orang itu berbeda Ada orang bahkan hamba Tuhan Mungkin pendeta yang dipakai Tuhan Untuk melayani kelompok orang-orang yang sangat kaya Dan untuk kelompok seperti ini Diperlukan juga hamba Tuhan pendeta Yang penampilannya juga cukup baik Dalam arti kalau hamba Tuhan atau pendetanya itu Selalu kekurangan Maka mungkin bagi sebagian orang dipertanyakan Kamu mau cerita apa Kami bisa gaji kamu Kami bisa cari orang apa saja untuk ngajar kami Sebaliknya Kalau orang-orang tertentu Di kalangan tertentu yang Karena kondisi di satu daerah Atau kondisi tertentu Hidupnya itu Di bawah rata-rata Atau sangat miskin Maka Tuhan pakai Hamba Tuhan pendeta Yang juga Dalam tanda kutip Tidak terlalu kaya Tapi bukan berarti kekurangan Tidak Pasti Tuhan cukupkan Misalnya begini Ada hamba Tuhan pendeta Datang ke desa Dia pakai mobil mersi Lalu dia mulai kutbah Kepada orang-orang Yang buru-buru punya mobil Motor tidak punya Sepeda gak punya Mereka sangat miskin Dan mereka Pakaian pun juga Robek-robek Lalu ketika pendeta ini kutbah Kira-kira apa yang Mau ditangkep Pesannya oleh Orang-orang yang tidak punya apa-apa itu Sebaliknya Di tempat lain Ada Orang-orang pengusaha Ketika Tuhan mau pakai Untuk Seorang Atau beberapa orang Untuk melayani para pengusaha Seringkali dia pakai Orang-orang yang Juga berasal dari Kalangan pengusaha Yang mindsetnya Hampir sama Ya Jadi masing-masing Ada ladangnya Tentu kita perlu Lihat Ya Panggilan Yang Tuhan berikan Buat kita masing-masing Jadi Tidak baik Dan memang Tidak perlu Untuk membandingkan Secara materi Hamba Tuhan A Dengan hamba Tuhan B Keliatannya lebih kaya Yang A Daripada B Atau hamba Tuhan C Mobilnya lebih bagus Daripada hamba Tuhan D Bukan ukuran itu Yang dipakai Tapi yang jelas Bahwa Tuhan Pasti memberkati Orang-orang yang Melayani dia Dan mengenal dia Haleluya Kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Kami belajar Kami melihat Bahwa Sebagai orang yang Percaya kepada Tuhan Yesus Kami menjadi Anak-anak Allah Dan kami juga Menjadi keturunan Abraham Kami mewarisi Apa yang Tuhan Janjikan bagi Abraham Dan kami boleh berkata God is good All the time Tuhan Engkau selalu baik Setiap saat Dan engkau membuat Segala sesuatu Menjadi indah Pada waktunya Masing-masing Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Alleluya Amin